Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya Kembali lagi di GofrockyDV Di video kali ini di konten Outdoor Gear Review Seperti biasa, di konten ini saya pasti akan review gear baru Dan ini adalah kompor dari brand BRS 3000T BRS 3000T ini salah satu brand kompor atau kompor gas ya Atau kanister stove dari brand BRS Tipenya 3000T BRS itu brand asal China ya Jenis kompor ultralight Single burner stove Ultralight ya Best seller itu karena ini salah satu kompor ultralight Teringan ya, kalau nggak salah Ya beratnya itu di deskripsinya itu di 26 gram aja Beratnya, mungkin belum termasuk pouchnya ya Ini ada pouch berwarna hijau di sini Compact banget ya, sangat mungil banget Ini salah satu kompor Ya yang saya tahu ya, karena saya pernah lihat juga Salah satu kompor yang paling mini sih ya Stoof ya, kompor kanister Kanister stove Gak ada sih yang sekecil ini packingannya Jadi wajar aja sih Beratnya 26 gram Karena bahannya Titanium ya Kurang tahu juga apa full titanium Atau ada campuran semacam Mungkin dalmonium atau lain sebagainya Kurang tahu juga ya Tapi di sini sih, di deskripsinya Bahannya Hampir keseluruhan itu titanium Jadi BRS 3000T ini Untuk kanister seperti ini modelnya Udah langsung aja saya akan Unboxing dulu Dan review seperti apa Kompor Dari brand BRS ini Dan baru nanti Terakhir akan saya coba boil test Seberapa bagus kah Api dari BRS 3000T ini Saya mulai reviewnya sekarang Ya jadi seperti ini Packaging dari BRS 3000T stove Kanister stove ya Kompor gas kanister Disini tuh brandnya tuh BRS ya BRS tuh kalau nggak salah sih Saya pernah lihat juga Ya emang Menjual beberapa produk kompor Lain ya Selain Model 3000T ini Ini ada web-webnya ya BRS.net .cn Disini tuh Mungkin ya Ini Untuk 1 liter air Ini bisa sampai mendidih Memasaknya di 2 menit 58 detik Mungkin ya Saya juga kurang ngerti Bahasa China Seperti ini Deskripsi di belakangnya Pake full bahasa China semua Ini model tadi ya BRS 3000T Ini beratnya disini sih 26 gram ya Saya kurang tau juga Ini ukurannya sih Di diameter kompor ininya tuh Sekitar Mungkin deh Sekitar 3,7 cm Kalau untuk Yang mungkin Panjangnya nih Totalnya sekitar 5 cm Seperti itu Jadi saya buka Saya buka aja deh Salah satu Kompor Ultralight Bestseller ya Ini dapet Pouchnya Seperti ini ya Modelnya Banyak kain Seperti ini Biasa aja Dan inilah dia Stoofnya Ini terlepas tangan saya Dan ini Stoofnya Si BRS 3000T Keren ya Bener Bener-bener Kecil Mungil Mini Seperti ini Aduh Ringan banget ini Ini bahannya Full ya Titanium Tapi ada campuran Mungkin Disini tuh Semacam Bahan Apa ya Tembaga Atau Beras gitu lah Kuningan gitu lah Tembaga Yang ini sih Handalnya ini Kurang lebih sih Biasanya sih Aluminium Atau ya Gitu lah Kalau untuk body Unitnya semua Ini bahannya Biasanya sih Titanium ya Seperti biasa ya Saya mau Nimbang lagi Deskripsinya sih 26 gram Beratnya Apakah Sama Beratnya Jangan Deskripsi Bener ya Beratnya 26 gram Bener ringan sih Ini Ultralake banget Comfort satu ini Kalau Potsnya Atau Bagnya ini Beratnya di 2,1 gram Nah Berapakah Berat Total Dengan Potsnya Di 28,3 gram Api Api kecilnya Segini ya Ini saya Perlahan-lahan Mulai membesarkan Seperti itu Api besarnya Sudah penuh Mau Coba Boil test Masak air 250 250 ml Air 300 kali ya Karena Masih Cukup Nah Sih Gini 300 ml Saya Mulai Dari Api Yang Kecil Dulu Dan Waktunya Dimulai Dari Sekarang Apinya Langsung Paling Besar Ya Ini Sudah Paling Besar Apinya Coba Tutup Aja Sekarang Sudah Di 2 Menit Buka Aja Sepertinya Sebentar lagi Masak Ya Sudah Menjadi Sempurna Di 2 Di 2 Menit 18 Detik Wow Lumayan Cepat Ya Setelah Dipakai Bekas Masak Air 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 Tadi Ini Bagus Bahan Titanium Warnanya Keluar Semacam Warna Ke Biru-biruan Ungu Gitu Ya Keren Aja Cirikas Warna Titanium Berarti Bagian 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 Stove Support Tiga Agak Kayak Kuat Jadi Setelah Dibentuk Seperti Itu Kayak Semacam Nyangkut Jadi Biar Nggak Nggak Goyang Nggak Apa Jadi Benar Bagus Kualiti Apinya Cenderung Berwarna Biru Dan Apinya Emang Nggak Terlalu Besar Karena Di Hubang Diameter Itu Nggak Terlalu Besar Tapi Lumayan Api Segini Makanya Faktor Lebih Cepat Memasak Air Juga Nggak Sebagus Brand Lain Seperti Brand Jepang Karena Faktor Yang Diameter Itu Mempengaruhi Besarnya Api Ya Paling Besar Segini Ya Paling Taman Top Ini Nggak Bisa Dibesarkan Lagi Dan Kurang Lebih Jarak Apinya Sekitar 10 Centian 10 Centimeter Atau 15 Jadi Nggak Begitu Panjang Nggak Begitu Besar Melebar Apinya Lebih Fokus Apinya Lebih Fokus Ketengah Ketengah Kepusat Jadi Buat Pot Atau Kedel Yang Sekitar 500 Milliliter Yang Diameter Yang Tidak Terlalu Besar Ini Masih Cocok Jadi Kalau Pakai Pot Atau Kedel Yang Besar Seperti Dari Tranjia Ini Ini Masih Oke Cuman Jadi Kurang Stabil Jadi Harus Hati Hati Karena Ini Stuff Support Nggak Begitu Lebar Jadi Ini Hati Hati Masih Masih Bisa Kurang Lebih Sekitar 12 Cetimeter Diameternya Tapi Biasanya Kalau Untuk Model Seperti Ini Ini Pakai Pot Pot Yang Kecil Ya Pakai Pot Seperti Dari Stanley Ini Ini Diameternya Kecil Jadi Cocoknya Emang Seperti Itu Sih Jadi Apinya Pun Lebih Fokus Lebih Cepat Memasak Kalau Pakai Pot Yang Modal Seperti Ini Yang Diameternya Kecil Ya Jadi Buat Pot Yang Atau Kedal Yang Ultralike Cocok Pake Kompor Dari BRS 3000T Ini Setelah Unboxing Ngebahas 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 Kompor Ultralike Saya Dari Brand BRS 3000T Ini Menurut saya Ini Salah Satu Kompor Yang Compact Ya Compact Tapi Tetap Fungsinya Sebagai Kompor Lumayan Menurut saya Bagus Apinya Ya Lumayan Ya Buat Mungkin Menurut saya Lebih cocok Buat Solo Hiking Kali Ya Atau Buat Dua Orang Buat Berdua Masih Oke Ya Cuman Apinya Nggak Sebagus Kompor Single Border Stove Yang Lain Ya Seperti Dari Brand Jepang Atau Amerika Dan Lain Sebagainya Ya Karena Diameter Kompor Ini Sendiri Itu Kecil Ya Sekitar Kurang Sekitar 3 cm Jadi Nggak Begitu Besar Diameter Otomatis Apinya Pun Yang Dihasilkan Keluar Jadi Kecil Juga Mengikutin Diameter Stove 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 Proses Memasak Pun Lebih Lama Dibanding Kompor Lain Yang Bisa Di Bawah 2 Menit Ini Pengetes Di 2 Menit Lebih Ya Itu Tadi Pengetes Di 300 ML Air Terima Sebenarnya Kalau Dipakai Buat Hiking Buat Out Dipakai Di Outdoor Ini Bisa Pake Windsuit Biar Apinya Nggak Terganggu Jadi Lebih Bagus Untuk Spot Stove Sporter Ini Bagus Walaupun Nggak Terlalu Lebar Tapi Menurut Saya Ini Masih Kuat Nggak Goyang Goyang Kuat Solid Jadi Mampu Menahan Pot Atau Kedep Atau Souse Pan Atau Bowl Yang Nggak Terlalu Besar Dengan Baik Paling Ringan Saat Ini Di Pasaran Karena Belum Ada Kompor Yang Seperti Ini Ringannya Hanya 25 Gram Sampai 26 Gram Aja Compact Semini Ini Sekitar 7 Senti Tingginya Gokel Sih Gokel Gokel Jadi Pastinya Ini Kompor Ultra Light Titanium Ini Sangat Cocok Banget Buat Kegiatan Hiking Tracking Mountaineering Tergantung Kondisi Seekuan Di Outdoor Di Lapangannya Mungkin Kalau Yang Empat Musim Kurang Cocok Mungkin Jangan Butuh Wind Shirt Juga Pastinya Yang Buat Simple Simple Sampai Buat Piknik Car Camping Backpacking Yang Butuh Compact Seperti Ini Sangat Perlu Sekali Apalagi Yang Ultralight Hiking Ini Salah Satu Kompor Ultralight Yang Saya Rekomendasi Kompor Yang Benar Keren Keren Ringannya Dan Apinya Lumayan Bagus Jadi Sekian Video Review Kompor Dari BRS3000T Titanium Stoof Ini Single Burner Stoof Semoga Video Ini Bermanfaat Dan Terima Kasih Telah Menonton Selamat Makan